Terhadap pencarian populer Albert, Kina tidak memberitahu Ezra tentang masalah ini ataupun meminta bantuannya. Dia tidak bisa membiarkan Ezra menyelesaikan masalah antara Albert dan Vito. Meskipun dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Kina takut jika waktu berlalu, maka akan mempengaruhi hubungan saudara antara mereka. Selain itu, Albert sudah dewasa, dan selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada dirinya, dan di belakangnya masih ada perusahaan pialang besar. Jika Albert tidak berbicara, mana mungkin dirinya bisa ikut campur dalam masalah ini? Karena itu, Kina memilih untuk mengamati perkembangan masalah ini sebelum membuat rencana. Sore hari, setelah bangun dari tidur siang, Kina segera mengambil ponselnya dan membuka Weibo, dan menemukan bahwa pencarian populer Albert dan Vito telah menghilang. Mengira dirinya sedang bermimpi atau matanya rabun, dia keluar dari Weibo dan masuk kembali, menggosok matanya dan melihat lagi. Tetapi skandal pencarian populer itu tidak terlihat lagi. Berpikir bahwa Albert mungkin sedang syuting, jadi dia mengirim pesan wechat kepada Albert dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sekitar 10 menit kemudian, Albert baru membalas wechatnya dan mengatakan bahwa Vito sedikit tidak normal hari ini. Vito melakukan apapun yang dia minta, jadi postingan pencarian populer dihapus dan bahkan mengklarifikasi bahwa mereka bukan hubungan kekasih di Weibo. Setelah Kina membaca pesan Albert, reaksi pertamanya adalah apakah Vito sudah gila? Tiba-tiba menjadi begitu mudah berkomunikasi, atau apakah Vito sudah menyerah mengejar Albert? Punya tujuan baru, tidak ingin target barunya salah paham? Memikirkan kemungkinan ini, Kina merasa sangat senang. Dia yakin bahwa dia bukan orang baik. Bagaimanapun juga, jangan menyakiti Albert, itu sudah cukup, pergi sakiti orang lain saja. Setelah skandal antara Albert dan Vito berakhir, hari-hari kembali tenang. Hari ini, Kina yang masih dalam masa kurungan di vila keluarga Okto, tanpa disadari menemukan dirinya telah bertambah beberapa kilogram berat badan, karena alasan ini, dia menjadi sedikit sedih. Malam hari Ezra menyadari nafsu makannya berkurang sepertiga dari sebelumnya, dan dia bertanya, Kina, apakah makanan malam ini tidak menggugah selera? Kamu ingin makan apa? Aku akan meminta Koki memasaknya untukmu. Bukan, Kina menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Atau mengalami sesuatu yang membuatmu sedih? Dia bertanya lagi. Kina menghela nafas, dan berkata dengan nada melankolis, Begitulah. Dia mengerutkan kening setelah mendengar ini, Ceritakan padaku. Kina memikirkannya, Teringat Ezra sebelumnya pernah berjanji tunggu setelah dia melahirkan bayi, Dan setelah tubuhnya pulih, Dia akan membiarkan dirinya menurunkan berat badan. Dengan wajah pahit, Berkata, Aku bertambah gemuk lagi. Setelah berbicara, Dia meremas pinggangnya dengan tangannya. Tapi tidak ada lemak yang bisa dia cubit, Ini memberikan sedikit ketenangan di dalam hatinya. Ezra menyipitkan matanya, Jejak warna gelap samar melintas di matanya, Dan kemudian berkata, Bukankah aku sudah menyuruhmu tunggu sampai tubuhmu pulih, Baru menurunkan berat badan? Lagipula, Kamu sekarang masih dalam masa kurungan, Kesehatan tubuh adalah yang utama. Selain itu, Bayi tidak minum susu bubuk, Jika kamu tidak makan dengan cukup, Kamu tidak akan memiliki asih yang cukup untuk memberinya makan. Makanlah lebih banyak, Patuh, Ezra bahkan berpikir, Kina harus makan lebih banyak daging, Itu lebih bagus, Akan terasa nyaman saat memegang tangannya, Dan terasa lebih empuk saat dipeluh. Ingin menurunkan berat badan, Tidak akan ada kesempatan untuk itu. Kina merenung sejenak, Lalu mengambil sumpitnya lagi, Dan terus makan. Ezra benar, Dia tidak bisa hanya memikirkan menjaga tubuhnya, Lalu membiarkan putranya kelaparan. Di bawah pemberian makan Ezra yang disengajakan, Tidak lama kemudian, Kina menemukan berat badannya bertambah beberapa kilogram. Ini membuat dia merasa sedih lagi. Namun, Setelah beberapa hari, Dia menemukan bahwa berat badannya tidak bertambah lagi. Ini membuat dia sangat bahagia, Dan memberi tahu Ezra kabar baik ini. Tapi setelah pria itu mendengarnya, Tidak bisa merasa bahagia lagi. Berpikir diam-diam, Apakah harus mengubah sejumlah resep lagi? Ezra yang cemas, Bergegas meminta Koki mengganti sejumlah hidangan baru di masa depan, Tetapi berat badan Kina tetap tidak berubah. Kali ini giliran Ezra yang depresi, Segera, Si kecil akan segera berusia satu bulan, Kakek Okto telah mengirimkan undangan, Mengundang banyak anggota keluarga besar dari kota Leicester, Serta anggota keluarga kaya lainnya di negara L. Dapat diprediksi bahwa perjamuan usia satu bulan untuk si kecil akan sangat megah. Hari ini adalah perjamuan usia satu bulan untuk si kecil. Karena beberapa pertimbangan keamanan, Ezra memilih untuk mengadakannya di vila keluarga Okto. Vila keluarga Okto sangat besar, Dengan vila tiga lantai besar yang khusus disiapkan untuk perjamuan. Lantai pertama dan kedua adalah ruang perjamuan, Yang dapat menampung 5 sampai 600 orang, Dan lantai tiga dijadikan sebagai ruang istirahat. Saat para tamu memasuki venue, Auditnya sangat ketat, Ezra dan Vito secara pribadi menerima mereka, Dan harus melewati beberapa pemeriksaan keamanan. Setelah perjamuan usia satu bulan secara resmi dimulai, Di aula perjamuan besar, Para tamu mengucapkan selamat kepada Kakek Okto, Pasangan suami istri keluarga Okto, Dan juga Tuan Okto dan Nyonya Libra yang sedang menggendong anak mereka. Wajah Ezra sedingin biasanya, Menggendong si kecil yang tidak berbicara dengan siapapun kecuali dia. Berkata kepada Kina, Kamu bicara dengan ayah, ibu dan kakek mereka. Kakek memintaku untuk menggendong anak kesana, Ayah, ibu dan kakek yang dia bicarakan adalah ayah dan ibu Kina, Dan Tuan Libra. Kakek Okto saat ini berteriak memanggilnya untuk menggendong anak kesana, Ingin memamerkannya kepada teman-teman lamanya. Kina dan Tuan Libra adalah hubungan kakek cucu. Keluarga Okto mengirim undangan kepada semua orang di keluarga Libra sebagai hadiah. Tias juga datang hari ini. Dia datang bersama Tuan Libra, Tapi orang tuanya tidak datang. Kina sedang berbicara dengan ayah, Ibu dan kakeknya, Dan tidak peduli dengan Tias. Dan Tias melihat sekeliling, Sampai akhirnya melihat sosok yang dia kenal. Dia buru-buru berkata kepada Tuan Libra, Dan berjalan cepat menuju sosok yang dia kenal. Tuan muda ketiga Okto, Halo, aku kakaknya Kina. Berdiri di depan Vito, Tias sengaja memasang senyum lembut dan anggun, Mendekat ke arah pria di depannya. Pria ini adalah orang paling mulia dan terkaya di negara R. Sejak kecil tumbuh di bawah etika sopan santun dan pendidikan dirinya terlihat lebih cantik dari Kina, Dan berasal dari keluarga terkenal. Wanita Kina itu dapat menikah dengan Tuan Muda Kedua Okto, Dan dia pasti juga bisa bersama orang yang dia cintai sesuai keinginannya. Oh, Vito menjawab dengan acuh tak acuh, Jejak jijik melintas di matanya, Kemudian menyapa seorang pelayan. Ini adalah kakak sepupunya nyonya muda kedua, Jika ada permintaannya yang tidak berlebihan, Berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Huh, wanita Tias ini, Dulu melakukan hal-hal jahat dan kejam terhadap wanita kakak Ipar Kina, Meskipun kakak kedua tidak memberitahunya, Tetapi dia tahu semuanya dengan sangat jelas. Sekarang masih ada wajah datang ke rumah keluarga Okto, Dan masih berani mengatakan bahwa dia adalah kakaknya kakak Ipar Kina. Vito merasa dirinya sendiri sudah hidup begitu lama, Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu membuatnya merasa jijik. Tuan Muda ketiga Okto, Tias akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati pria ini, Bagaimana mungkin membiarkannya pergi begitu saja di depan matanya. Jadi dia berteriak dan mengejarnya, Vito melirik gelas anggur kristal di atas meja, Melihat sosok yang mengikutinya seperti lalat, Wajahnya menjadi suram. Jika bukan karena Tuan Libra adalah kakek kakak Ipar Kina, Dia harus memberi sedikit wajah kepada keluarga Libra, Jika tidak, dia akan mempermalukan Tias yang tidak tahu diri. Melihat sosok Albert, sudut bibirnya melengkung dengan penuh pesona, Berjalan menuju Albert dengan langkah besar dan anggun. Bantu hentikan bunga persik busuk, Dia meletakkan telapak tangan besarnya di pinggangnya, Merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya. Albert berusaha mendorong Vito menjauh, Tetapi saat melihat bunga persik busuk itu adalah Tias, Dia segera menahan dirinya. Kina sudah tidak berbicara lagi dengannya, Dan dia juga tahu masalah tentang intimidasi Tias terhadap kelinci. Tidak diduga, Tias berani datang ke perjamuan usia satu bulan anak angkatnya Clayton. Tias melihat Vito tiba-tiba memeluk Albert, Wajahnya menegang dan darah di wajahnya sedikit memudar. Tuan muda ketiga Okto, Dia itu, Dia berjalan ke arah mereka berdua dan bertanya dengan terkejut. Tunanganku, Vito menjawab dengan senyum kejam, Kamu, Dia, Kamu sebelumnya bukan sudah menjelaskan di internet bahwa kamu dengan dia bukan hubungan kekasih? Wajah Tias sedikit memucat, Dia menatap Albert, Bukan hubungan kekasih, Memangnya tidak boleh berhubungan tunangan suami istri. Albert beberapa sentimeter lebih tinggi dari Tias, Mengenakan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm, Menatap ke bawah, Dan mencibir balik. Vito merasa lega secara fisik dan mental saat mendengar hubungan tunangan suami istri dari mulutnya. Albert ku bersikap rendah hati, Dan tidak ingin mengungkapkan hubungan kami secara besar-besaran, Jadi aku mengikuti niatnya dan memposting klarifikasi di internet. Vito diam-diam bekerja sama dengannya dan berkata, Tidak, Tidak mungkin, Tias menggelengkan kepalanya dengan panik, Menolak untuk menerima fakta yang menjadi pukulan berat baginya. Kamu masih belum menyapa kakek, Aku akan mengantarmu ke sana. Vito selesai berbicara dengan Albert, Memeluk pinggangnya dan berjalan ke arah kakek Okto, Meninggalkan Tias sendirian di sana. Tias berdiri di tempat dengan linglung, Dia yang linglung, Tidak bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu, Dia merasa lengannya disentuh oleh seseorang, Dia bereaksi dan menyadari itu adalah Tuan Libra, Lalu berkata, Kakek, Ada apa? Tias, Kenapa kamu bengong? Tuan Libra sedikit mengerngit, Hatinya merasa sedikit tidak senang. Hubungan antara cucu perempuan dan Kina tidak begitu baik. Dia tidak berencana membawanya kemari hari ini, Hanya saja melihat dia bersikeras ingin datang, Jadi dia terpaksa membawanya. Tidak, Tidak apa-apa, Tias menjawab dengan suara rendah. Hatinya sedang memikirkan sesuatu, Jangan melakukan sesuatu yang tidak sopan, Atau berbicara omong kosong, Kamu mewakili keluarga Libra hari ini, Dan semua orang yang hadir memperhatikan setiap gerakanmu, Mengerti? Tuan Libra menegur lagi, Ya, Aku ingat kakek, Tias menjawab dengan patuh, Menundukkan kepalanya. Setelah itu, Dia terus mengikuti Tuan Libra, Tetapi matanya menyapu setiap sudut ruang perjamuan dari waktu ke waktu, Tidak menyerah untuk terus mencari sosok itu. Saat mendengar suara notifikasi pesan teks, Dia mengeluarkan ponselnya dari tas kecil. Itu adalah nomor asing dari luar negeri. Sekilas, Dia terkejut saat melihat kata, Ahri, Dalam pesan teks. Kakek, Aku akan pergi ke kamar mandi. Setelah Tias berkata kepada Tuan Libra, Dia buru-buru meninggalkan ruang perjamuan, Dan tidak menunggu jawaban Tuan Libra. Setelah kamar mandi ditutup, Dia baru berani membuka pesan teks dan membacanya, Aku Ahri, Apakah ingin bekerja sama? Aku dapat membantumu menyingkirkan Albert. Setelah membaca pesan teks, Tias ketakutan sampai keringat dingin. Ahri adalah seorang bandar narkoba, Dia tahu dari surat kabar dan internet. Sekarang Ahri adalah orang yang paling dicari di seluruh negeri El. Bagaimana Ahri tahu bahwa Dia datang ke perjamuan usia satu bulan putra Kina? Dan bahkan mengirim pesan padanya saat ini, Mungkinkah dia menerobos masuk? Memikirkan kemungkinan ini, Jantung Tias berdegup kencang, Dan seluruh orang dalam keadaan panik yang luar biasa. Pada saat ini, Notifikasi pesan teks terdengar lagi. Dia sangat takut dan segera menarik pikirannya. Melihat isi pesan teks, Bicara, Aku tahu kamu berada di kamar mandi wanita. Pada saat itu, Dia sangat ketakutan dan hampir berteriak. Menutup mulutnya rapat-rapat, Tias membalas pesan Ahri dengan tangan gemetar, Di mana kamu? Segera, Ahri menjawab, Di mana aku itu tidak penting, Hanya ingin bertanya apakah kamu akan bekerja sama denganku. Kamu tidak merasa sikap Albert tadi sangat arogan, Selain aku, Tidak ada yang bisa membantumu mendapatkan veto. Jangan khawatir, Meskipun aku dan kamu pernah berkontak, Tetapi kamu tidak memiliki transaksi narkoba denganku, Polisi tidak akan berbuat apa-apa padamu, Kamu hanya perlu membantuku sedikit, Dan kamu sudah bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tawaran yang diberikan oleh Ahri membuat Tias sedikit tergoda dan gelisah. Dia tidak bisa membuat keputusan untuk sementara waktu, Kemudian dengan bimbang menanggapi pesan teks Ahri, Biarkan aku memikirkannya dulu. Beri aku jawaban paling lambat besok, Tanpa bantuanmu, Aku ingin menangani Kina, Mungkin akan sedikit lebih rumit. Tias menggigit bibirnya, Berpikir sejenak, Kemudian mengirim pesan teks ke Ahri, Bagaimana aku tahu bahwa kamu bisa membuat aku dan Vito bersama? Jika kamu bisa membiarkan aku menghabiskan malam dengan Vito malam ini, Aku akan membantumu. Dia tidak tahu berapa kali berfantasi ingin bisa berlama-lama dengan Vito sepanjang malam, Memikirkan kata-kata Albert barusan, Dan Albert adalah teman baik Kina, Matanya sedikit dingin. Ingin membuat Albert jatuh dari surga ke neraka dalam semalam. Kamu pergi ke ruang VIP 15 dan tunggu. Setelah bernegosiasi dengan Ahri, Tias menjernihkan emosinya, Meninggalkan kamar mandi, Dan langsung menuju ruang VIP 0. 15 yang dikatakan Ahri, Ekspresi Vito sedikit jelek, Dia menyekan noda anggur merah di pakaiannya dengan sapu tangan saat berjalan, Mengutuk beberapa kata dalam hatinya terhadap tamu yang secara tidak sengaja menumpahkan anggur padanya. Membuka pintu ruang VIP dan masuk, Dia melihat Tias berbaring di sofa, Matanya kabur, Gaunnya sampai naik sampai ke pangkal pahanya, Sengaja berpose seksi dan gerah, Wajah Vito berubah gelap. Tias, Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang pribadiku tanpa izin? Segera keluar, Dia memerintah dengan suara dingin. Wanita tak tahu malu, Vito, Tias perlahan bangkit dari sofa, Menginjak karpet dengan kaki telanjang, Dan berjalan ke arahnya. Vito langsung kesal saat mendengar dia memanggil namanya dengan nada seperti itu. Tidak ada orang lain di sini, Jadi dia tidak perlu mempertimbangkan apa yang disebut etiket dan reputasi, Meraih lengan Tias dan menyeretnya ke depan pintu. Tapi tidak disangka Tias seperti gurita, Memeluk pinggangnya rat-rat dengan kedua tangan. Aku dengar kamu sudah lama tidak berhubungan dengan wanita. Kamu tidak menginginkan aku, Tias berkata dengan lembut dan genit.